Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam teman-teman semuanya Salam sejahtera untuk saudara-saudara setanah airku Pada kesempatan hari ini Saya akan berbagi video mengenai cara ke pulangan Melalui terminal pasur gudang tanah yang Karena banyak diantara teman-teman yang tidak mengerti Bahkan tidak tahu sama sekali Untuk cara mengurus ke pulangan Melalui pelabuhan pasur gudang Baik untuk peserta rekalibrasi Maupun teman-teman yang ingin cuti Dokumen apa saja yang Atau syarat apa saja yang harus teman-teman Siapkan sebelum teman-teman mulai Melalui terminal pasur gudang Nah sebelum lanjut Buat teman-teman yang baru mengenai channel ini Silahkan dibantu subscribe Dan jangan lupa ya untuk mengaktifkan tanda loncengnya Agar nantinya jika channel ini Upload video-video teman-teman Orang yang pertama yang akan mengetahuinya Yang pertama buat teman-teman Calon peserta rekalibrasi ya Tolong disimak baik-baik Tentunya buat teman-teman yang Mau pulang Lewat pelabuhan pasur gudang tanah Dokumen yang harus teman-teman persiapkan adalah Passport maupun SPLP ya Dan tentunya dokumen ini masih berlaku Dan buat teman-teman yang belum mempunyai SPLP Teman-teman bisa daftar antrian online terlebih dahulu Di KPRI maupun di KJRI Seperti yang ada di atas ini Nah jika teman-teman sudah mempunyai Dokumennya Yang harus teman-teman ada adalah tiket ya Untuk tiket ini teman-teman sebaiknya Bopin tiket pasur gudang terlebih dahulu Terlakukan secara online Dan nanti pembayarannya ada dua alternatif Bisa teman-teman bayar melalui D711 Ataupun teman-teman bisa bayar melalui Toshengko e-wallet ya Nah di atas ini saya sudah upload Untuk cara bopin tiket Cara online pelakuan pasur gudang Yang kita bayar melalui Toshengko e-wallet Teman-teman tentukan tanggal dan bulan berapa Teman-teman mengurus kepulangannya Dengan booking tiket secara online Jauh hari teman-teman bisa mempersiapkan diri Lebih baik dan lebih terencana Kapan teman-teman bisa berangkat Kapan teman-teman PCR Dan kapan teman-teman sampai di pelakuan Nah setelah teman-teman booking tiket secara online tersebut Lakukan adalah PCR ya Ini adalah syarat ketika dari calon Para peserta rekalabilifikasi Yang mau pulang melalui Pelakuan pasur gudang Untuk melakukan PCR ini Teman-teman harus melakukan PCR itu Dua hari sebelum tiket keberangkatan teman-teman ya Waktu yang paling bagus adalah Teman-teman harus melakukan Kujian tes PCR ini di pagi hari ya Baik itu teman-teman lakukan Di tempat kediaman teman-teman sendiri Yang tidak jauh dari kliniknya Maupun teman-teman Lakukan di pasur gudang ya Maka teman-teman harus melakukan Di pagi hari, dua hari Sebelum keberangkatan teman-teman ya Teman-teman bisa melakukan Ujian tes PCR itu Di klinik perdana Yang ada di jalan Pangkaran 5 3 km saja dari pelakuan Ataupun di klinik yang berada di jalan daria Ataupun jalan serangkai Teman-teman bisa melakukan Di klinik rojikin Ataupun di klinik mas medik ya Lakukan semua itu di pagi hari Nantinya Hasil dari swab PCR itu Biasanya keluar pada waktu sore Ataupun malam ya Dengan begitu Pada satu hari sebelum Keberangkatan teman-teman Teman-teman akan mengambil Namel antrian Di pondok bantuan polis Yang berada di depan pelabuhan ya Jadi dengan Hasil swab PCR Yang hasilnya itu bisa keluar pada Suri maupun malam hari Bisa dengan leluasa Datang ke depan pelabuhan Pasir hutan untuk mengambil Nomor antrian itu Dengan sudah membawa Hasil tes swab PCR ya Jadi teman-teman tidak perlu Untuk menghitung Aturan yang ada di Indonesia Yang 2 kali 24 jam itu Kalau teman-teman menghitung Fokus ke situ Nanti hasil daripada Swab PCR teman-teman Itu bisa lambat ya Jadi jika terlambat Maka teman-teman Akan mengalami Kecauan Di dalam Mengikuti Program pembayaran kompaunya Jadi lakukan Hujan swab PCR test itu Pada pagi hari 2 hari Sebelum tiket Keberangkatan Pada pagi hari 1 hari sebelum Keberangkatan Tentunya bahwa Jalan peserta rekalibrasi Teman-teman harus Melakukan antrian Terlebih dahulu Di pondok polis bantuan Tepatnya di depan Terminal pasir hutan ya Dengan menyerahkan Semua Data dan foto kopi Teman-teman bisa Serahkan Pondok polis tersebut Teman-teman akan Mendapatkan antrian Di pondok polis tersebut ya Setelah proses Pengambilan nomor antrian Seperti ini Teman-teman akan Masuk ke Dalam pelabuhannya Untuk mengikuti Proses pembayaran Kompaunya Pembayaran kompaunya Sendiri Bisa Dilakukan Dengan Pes ya Tapi Teman-teman bisa Menggunakan Card credit Card debit Maupun teman-teman bisa Menggunakan Aplikasi Tosinko e-wallet Yang sudah Ada pengesahnya ya Yang sebelumnya Teman-teman Sudah top up terlebih dahulu Sebanyak 500 Lebih Dengan Aplikasi Tosinko e-wallet tersebut Teman-teman bisa Membayar kompaun Di sana ya Akan-teman Jika teman-teman Kita mempunyai Ketiga Alat Pembayaran tersebut Nanti Nanti teman-teman Akan mendapatkan Bantuan Dari Bia Imigrasi Di sana Insya Awal ya Jadi Teman-teman kita Bisa khawatir Untuk Proses Pembayaran kompaunya Setelah teman-teman Melakukan Pembayaran kompaunya Ini Tentinya Teman-teman akan Mendapatkan Check out Nemo Atau Subisi Apa Besokan harinya Pada Tanggal yang sesuai Dengan tiket Pemberangkatan Teman-teman Teman-teman harus Mengambil Boarding Tiket terlebih dahulu Di Pondok Pol Tersebut Teman-teman harus Mengambil Boarding Terlebih dahulu Setelah itu Dalam waktu 90 menit Sebelum Jam Pemberangkatan Teman-teman harus Check in Terlebih dahulu Dengan cara Menukarkan Tiket online Teman-teman Dengan Tiket yang asli Atau Boarding Pasnya Di Pelabuhan Teman-teman bisa Menukarkannya Dengan tiket Yang asli Dengan membayar Uang Sebenarnya 35 ringgit Nah itu Teman-teman bisa Berangkat ke Pelabuhan Batam Center Sesuai dengan Tiket Keberangkatan Teman-teman Untuk Lama Waktu Keberangkatannya Kurang lebih Selama 2 jam Sampai Kelabuhan Batam Center Setelah itu Teman-teman bisa Di data Dokumen Sesuai dengan Dokumennya masing-masing Dan teman-teman Bisa Menuju Tepat Garantinya Nah itu saja Yang dapat saya Informasikan Di sini Bagi teman-teman Yang akan Mencuti Program Legalifikasi Dan Mau cuti Lewat terminal Pasir Putang Teman-teman Persiapkan diri Secara baik-baik Ya Terutama Buat teman-teman Yang datang Dari jauh Dari PL Ataupun Daerah-daerah lainnya Bisa Merencanakan Agar Nantinya Proses Teman-teman Mengurus Kepulangan Melalui Pelabuhan Pasir Budang ini Berjalan Dengan Bancat Untuk Masa Perkembangan Ini Masih Stabil Dan Tidak ada Gangguan Apapun Misawa Teman-teman Bisa pulang Jika Teman-teman Persiapkan Diri Baik-baik Jauh hari Sebelum Keberangkatan Teman-teman Jika video ini Berguna Silahkan Like Dan Jangan Lupa Untuk Share Yang Perlu Teman-teman Tanyakan Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Di bawah Video Ini Kita Akan Jumpa Kembali Di Video Saya Yang Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax